Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi ya bersama dengan Mimin pastinya di channel Cihaya TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi mengenai trailer sinetron Saleha yang akan tayang di episode yang mendatang So stay tune terus di channel aku di Cihaya TV ya Dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa scene ya Ya pastinya ada kejutan yang akan terjadi di episode kali ini, kira-kira kejutan apakah? Ya tunggu saja Ya dimana di scene yang pertama kita akan menyaksikan ketika Saleha yang sepertinya sangat galau sekali Karena ia memikirkan nasib dari Bu Heni yang tinggal sendiri di rumah Pak Rahmat Ya kemungkinan ini adalah menjadi pilihan Nando yang seharusnya ia pilih supaya mereka berdua tinggal di rumah bersama dengan Bu Heni ya guys Ya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Saleha dengan Nando yang sudah mendatangi rumah Pak Rahmat Dan kemungkinan terbesar mereka akan tinggal di sana Ya demi keinginan Saleha supaya Saleha tidak terlalu memikirkan nasib Bu Heni sendirian ya Ya pastinya di sini Bu Heni pun sangat bahagia sekali menyambut keberadaan mereka berdua Ya begitu juga dengan Pak Rahmat Di sini Pak Rahmat selalu welcome terhadap mereka berdua ya Hingga pada akhirnya di sini Pak Rahmat pun mengambil keputusan bahwa Saleha akan menghandle semuanya seperti apa yang sudah pernah Bella lakukan Ya berarti di sini tanggung jawab yang pernah diemban Bella sekarang dilimpahkan kepada Saleha ya guys Ya pastinya dengan hal tersebut di sini Siska pun akan menjadi marah Ya kemungkinan terbesar di sini Siska tidak terlalu ma Ya pastinya di sini Nando sangat bangga sekali mempunyai istri yang selalu memikirkan ibunya ya guys Ya di sisi lain kita akan menyaksikan ketika di sini ada pendatang baru Ya di sini ada seorang wanita cantik Nah kira-kira siapakah dia Ya sepertinya di sini berawal mulai dimana ia yang sepertinya akan menjadi wanita yang akan diperdagangkan ya Sepertinya di sini banyak sekali wanita-wanita yang sedang disekap dan kemungkinan tersebesar ada beberapa preman yang sedang menunggui mereka Ya di sini wanita tersebut berusaha keluar dan ia pun menemukan celah dan ia pun akan keluar dari sebuah cendela dan ia pun menggunakan sebatang Maksud mimin seutas tali yang akan ia gunakan untuk keluar dari gedung tersebut sepertinya adalah gudang ya Ya hingga pada akhirnya di sini para preman pun tersebut sangat-sangat marah dan ia pun sempat mengejar Nah kira-kira bagaimana akan nasib wanita tersebut Ya sepertinya di sini ia bisa keluar ya hingga pada akhirnya ia pun menemukan jalan raya Dan tiba-tiba saja ada mobil Nando yang melintas Hingga pada akhirnya wanita tersebut ya menghentikan laju mobil Nando Ya dan ternyata di sini Nando pun sudah mengenal wanita tersebut ya guys Ya ketika wanita tersebut meminta pertolongan Ia pun teringat akan teman dari Wina ketika berada di bangku sekolahan Ya pastinya di sini Nando pun akan segera menolongnya ya Ya pastinya di sini Nando pun bingung hingga pada akhirnya Ia pun menelpon Saleha dan mengatakan akan membawa seorang wanita Wanita tersebut adalah teman dari Wina Ya kemungkinan di sini Saleha menyetujui ya setelah Saleha telponnya dengan Nando Ia pun mengatakan kepada Ibu Heni Apakah Ibu Heni mengenal wanita yang bernama Intan Intan itu adalah teman dari Wina Kalau itu nah kira-kira apakah di sini Ibu Heni mengingat sesuatu hal Ya kita tunggu saja ya guys Ya di sisi lain sepertinya di sini Nando yang mengajak Intan Ya wanita tersebut bernama Intan ya Ya kemungkinan membeli beberapa makanan snack begitulah ya Ya sepertinya di sini Nando pun akan menuju ke suatu tempat Ya dan ternyata di sini Nando berhenti ya Dan dia pun menunggu Dhani Nah kira-kira ya masalah apa sehingga di sini Nando akan bertemu dengan Dhani Ya sepertinya di sini sedang memperbincangkan mengenai permasalahan yang akan mereka kelarkan Ya sepertinya sedang mencari sesuatu hal supaya Budita bisa tertangkap dan lain sebagainya Atau akan menyangkut masalah Burianti Ya bisa jadi ya guys Ya di sini Dhani yang kemungkinan terbesar akan segera terisi hatinya oleh Intan ya guys Ya sepertinya di sini Ya pandangan pertama bagi Intan untuk mencintai Dhani Ya bisa jadi ya guys Ya kita doakan saja mudah-mudahan pertemuan tersebut akan menghasilkan cinta Benih-benih cinta di antara mereka berdua Supaya di sini kehidupan Dhani tidak kosong lagi ya guys Ya para penonton pun pastinya mengharapkan bahwa Dhani akan segera mempunyai pasangan Ya karena ketika melihat Intan sepertinya sudah ada perasaan di pandangan pertama terhadap Dhani ya guys Ya mudah-mudahan saja di sini Intan akan jatuh cinta terhadap Dhani Bukannya ke Nando Karena pastinya di sini para penonton pun sangat mengharapkan Dhani akan segera menemukan pasangan di dalam hidupnya Ya kira-kira bagaimanakan nasib bara Karena pastinya di sini Bara pun yang sedang frustasi disebabkan permasalahan yang ada Dimana ibunya sendiri yaitu Rianti Yang berada di dalam penjara dan di sisi lain ketika ia mendapati saras Saras yang terlihat semakin dekat dengan dokter tersebut ya Ya kira-kira Intan di sini akan berpihak ataupun akan dijodohkan dengan bara Ataukah hingga pada akhirnya bersama dengan Dhani Ya kita tunggu saja ya guys bagaimanakah Alur cerita sesungguhnya pastinya akan sangat seru dan membuat kita penasaran dengan kehadiran pendatang baru Ya Mimin di sini mengharapkan semuanya akan baik-baik saja Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai Maafkan Mimin jika di sini Mimin mempunyai banyak kesalahan dalam menyampaikan informasi Ataupun ada sedikit prediksinya ya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!